Ini aku ingin ngucapin makasih banget buat tante, om, Desi, Ardi juga Gladys, selama aku dirawat. Terutama buat Doni yang udah setia banget nungguin aku selama aku dirawat. Ya walaupun kadang-kadang sering aku larang. Rasanya seneng banget punya pacar yang setia sekali dan keluarga yang memperhatikan aku. Aku juga seneng, Nid. Bisa menjadi orang yang paling kamu sayangin. Jadi apa Doni? Jadi pacar, kekasih, ya dan teman-temannya lah. Hore, bertunjukkan kasih sayang. Hore, bertunjukkan kasih sayang. Jangan putih-putih lagi melayang-layang di dalam kelas kita gitu. Ih, serem banget deh gue. Halusinasi tuh. Ih, halusinasi gimana? Orang jelas-jelas gue tuh ngeliat sama kuceluk. Swear deh, gue gak bohong. Yah, lo sama kuceluk kan sama tulalitnya. Gak jaminan tuh. Pada baca apaan sih? Iya ya, hari ini kan gak ada ulangan. Kok pada belajar sih? Ngaco deh. Yuh. Yuh. Gak apa ya. Apaan sih? Mau. Cuman Mayang sama Rara aja tuh yang susah banget. Yang satu sirik, yang satu gak jelas gitu deh. Mereka sama aja kesannya sama Wiwit dan dayang-dayangnya. Apaan sih tuh kok gue gak dapet? Baca aja sendiri. Gila! Gila! Yeriguwe! Jamai! Sene! Sene! Masih! Sene! Mereka! Mereka! Oh yang ambil Oh yang ambil jadi gue Gak ada Ini udah ada sebelum gue dateng Apa Aminnya dia bisa jalan sendiri kemajol Eh Jangan gue yang temukan gue masalah apa-apa Ada apa sih nih Gila Ini ada yang nyebarin ini Tau siapa Itu dairi Dairi Desi Gila Tega banget orang nyebarinnya Barang buktinya Di tangan lo sendiri Bakal gue laporin Apa yang barang bukti Saya laporin Dan lo sendiri tau kan Des Sepanjang pagi gue berangkat bareng sama lo Tapi kenapa ingin sampe meja lo Eh Pikir dong Des Bisa aja deh narin meja gue Udah udah Tenang Eh Lo gak usah ikut capur ya Ini urusan gue sama Desi Ini Urusan lo sama pancarius Lo bisa aja yang cari backingan Des Lo selalu berpikiran jelek sama gue Dan lo selalu mau mencari ribut sama gue Eh Lo jangan ngomong kayak gitu ya Ini barang bukti udah ditangan lo Gila Seperti yang Baca deh Wiwi tuh emang rese banget Nyebelin banget Sirik tanpa alasan Dari sekarang Indra juga ikut-ikutan sama dia melulu, gue doa dua-duanya gak penting buat gue. Eh Dawit, gak baik paca-paca diari orang, bukannya gue jahil Sin, tapi ini kan juga bikin gue bete. Lagian siapa sih orang yang tega nyebarin dari orang, kalo isinya jelek kayak gini. Eh tapi ini kan masalah privacy, udah sih pasti malu banget. Hmm jadi lo gak marah sama Desi kalo dia udah ngomong kayak gitu di diarinya? Ya enggak lah, itu kan dari Desi, tempat dia curhat. Yah dia terserah mau ngomong apa aja, kasian ya Desi, dia pasti malu banget. Tapi dia tetep gak pantes punya pikiran buruk antara gue sama lo. Oh, jadi begini balesannya setelah lama kita berteman. Oke, akan selalu gue ingat. Lo jangan mulai. Eh Nes, yang mulai duluan tuh bukan gue, tapi lo. Saya kantor Pak Jayis, Pak. Desi, mau kemana kamu Desi? Nih, berenang tuh ya. Iya nih bang, lihat ini. Temen baik, temen baik, temen baik apaan? Beto deh, ngeliat dia berduaan terus sama si Dani. Apa Ardi emang begitu ya aslinya? Apa dia emang suka selingkuh? Buktinya dia ninggalin Gladys terus deketin gue. Dasar cowok. Jarang banget ada cowok kayak Indra. Dia ngertiin gue, hobi kita sama. Gue ngomong apa aja sama dia pasti nyambung. Asik deh. Coba kalo Ardi kayak gitu. Sayang, Luki ya. Eh nggak mau, Waudun kan malu. Kamu nih, saya pegang tangan ya. Eh nggak deh, aku mahal mau, yang gitu. Payang nih kamu. Marah. Hai, Dis. Kisah banget nih judulnya. Ya, begitulah. Dis, weekend nanti ada acara nggak? Kalo nggak ada, gue sama Donnie mau main bowling gitu. Ikutan yuk, bowling. Ucuk juga ya. Setelah sama gue nggak nge-balling. Gue liat jadwal gue dulu. Ntar kalo nggak ada apa-apa, gue ikut. Nggak usah dipaksain lagi, Dis. Gue juga palingan ngajak temen biar nggak jadi orang ketiga. Ya udah deh, Dis. Belum ya, Dis. Yuk. Ntar. Bisa nggak sih gue sendirian aja? Gue baru tau kalo selama ini lo nggak beras jujur sama gue. Jadi lo selalu nganggap gue selalu jago, selalu mimpin. Itu yang lo tulis di diari lo. Gue udah bilang. Foto kopiannya tuh nggak lengkap. Gue selalu menulis yang bagus-bagus kok tentang lo semua. Tapi begitu ada masalah sama kita-kita, kenapa lo nggak pernah ngomong? Lo malah dirbiang menjelek-jelekin kita semua. Temen kayak apa lo? Gue usah ngomong temen deh. Mungkin sekalian gue lagi divita kayak gini lo malah bikin gue temen kesel. Oke? Kalo lo emang pengen pertemanan kita selesai, bilang aja. Pertemanan tidak selesai. Oke? Mas. Uuh! Des, kamu kok kacau banget sih keliatannya? Aduh Di, hari ini tuh hancur banget. Kacau banget tau nggak? Oke, oke. Sebelum kamu mulai, aku pengen kasih tau sesuatu sama kamu. Dari tadi aku coba telepon kamu tapi handphone kamu nggak aktif. Kasih tau apa? Nih. Aduh, kok kamu juga dapet sih Di? Loh, kamu tau ini apa? Ardi, satu sekolah itu udah pernah tau. Anak-anak pagi-pagi udah pernah baca istri dari aku. Aku pikir aku doang yang tau Des. Habis yang ditandain hubungan kamu sama Indra sih. Terus kamu baca? Ya habis ditandain pake stabilo mau nggak mau ya kebaca Des. Terus kamu percaya? Justru itu yang aku mau tanyain sama kamu. Apa bener? Udah lah. Udah. Percuma tau nggak aku kesini. Kamu juga pasti udah. Udah lah. Des, denger dulu Des. Percuma! Des! Desi! Besar! Desi Desi buka pintunya dong Kok kamu ngurung diri gitu sih Kamu kan belum makan Dedeku sayang Kamu gak apa-apa deh Kalau kamu mau ngurung diri Tapi Kalau kamu lapar kamu makan ya Nanti kamu sakit loh Dan kalau kamu mau curhat Ketuk kamar aku aja Ya Ketuk kamar aku Ya Dengan ini Saya nobatkan Wiwit Sebagai ketua OSIS yang baru Periode 2003-2004 Terima kasih Keren banget ah Wih Latenin ini Hihihih Wih Seram nih Ini gimana sih katanya cowok berani Ini takut Mau foto kita doang Capa yang takut Capa yang takut Capa yang takut Keren dong bulannya Capa dulu yang moto Tembusan aku punya Tembusan aku dong Ini pasti hasil jepretan aku Tunggu Tunggu Terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.